Beberapa hari yang lalu kita mendapat pesan kiriman uang kuno yaitu uang golden dari rekan kita Yang mengaku mempunyai uang tersebut Peninggalan kakeknya Setelah kita minta fotonya Ternyata uang yang dimaksud adalah uang golden Ratu Wilhelmina Tapi sayangnya yang dia punya bukan uang golden yang asli Seperti yang kita koleksi Melainkan uang golden Replika atau bisa dibilang souvenir ya Jadi penampakannya seperti ini Saya cuma ada fotonya saja ya Karena saya tidak mengkoleksi uang souvenir tersebut Berbahan dari kuningan Juga mempunyai gambar Ratu Wilhelmina Dan lambang kerajaan India Belanda di jilainnya Tapi Yang membedakan adalah Yang pertama dari bahannya Kalau yang asli Bahannya adalah Perak ya Seperti ini Kalau yang asli berbahan perak Mempunyai berat 25 gram Sama-sama mempunyai gambar Ratu Wilhelmina Tapi yang ada pada uang souvenir tersebut adalah Tidak timbul tiga dimensi seperti uang yang asli ini Nah yang asli kan seperti ini ya Timbulnya ya Yang Uang souvenir tersebut Timbul hanya kerafiran yang mendatar saja Tidak timbul Menyerupai Tekstur bentuk Rambut Dan wajahnya Jadi sangat berbeda sekali ya Untuk tampak belakang juga sama Di uang souvenir yang dia punya Juga timbul Tapi timbulnya seperti yang Depan tadi Hanya datar saja Yang asli Seperti ini Timbul Tapi Kerasa ya Bentuk-bentuk singanya Bentuk-bentuk mahkotanya Sangat terasa Untuk sisi sampingnya Yang asli mempunyai Jiri seperti ini ya Tulisannya adalah God Jesus Made Ons Ini bahasa Beranda ya Jika diartikan dalam bahasa Indonesia Tuhan bersama kita Kurang lebih seperti itu Karena uang ini dicatatat pada Masa Perang Dunia Kedua Harapannya adalah Memberikan semangat kepada Tentara Hindia Belanda Untuk mendapatkan Kemenangan di perang tersebut Terbuat dari perak Dengan kata 70% Uang ini mempunyai berat 25 gram Plus minus 0,1 Sebagai toleransinya Jadi Kalaupun teman-teman Tidak bisa membedakan Mana perak asli Atau mana perak Yang Gak asli Dari suaranya saja Bisa terdengar Kalau perak asli ya Seperti ini contohnya Saya kasih contoh Ini terbuat dari perak Untuk pecahan setengah Dan ini juga terbuat dari perak Jika dibenturkan akan Berbunyi ting Jadi bunyinya nyaring ya Ting gitu Mungkin jika ada yang menyerupai Warnanya juga putih Itu terbuat dari nikel Jadi kalau dari nikel Tidak akan bisa mengeluarkan Bunyi senyaring tadi Teman-teman juga bisa Menimbangnya Jika memang asli Maka beratnya 25 gram Jadi Ini juga Informasi buat teman-teman Yang mungkin Mempunyai Koleksi Sama seperti Dari rekan kita Yang menawarkan sebelumnya Kita juga tidak Menyalahkan ya Karena keterbatas informasi Teman-teman Simpan juga Tidak apa salah Kalau itu memang Merupakan peninggalan Dari orang tua Atau Nenek kakek kita Bahan namanya Peninggalannya Kita harus menghormati Leluhur kita Jika teman-teman Ingin mempunyai Yang aslinya Teman-teman Bisa mendapatkan Di toko online kami Yaitu di Shopee Akan saya Setiakan linknya Di kolom Deskripsi Atau kolom komentar ya Jadi saya Minta maaf ya Buat beberapa rekan-rekan Jadi gak cuma Satu rekan saja Yang menawarkan Uang Guden Replika Atau souvenir Seperti Yang ditawarkan Sebelumnya tadi Ada beberapa Rekan-rekan Yang sebelumnya Sudah Banyak yang menawarkan ya Jadi Saya buat video ini Sebagai edukasi Agar Agar teman-teman Bisa mendapatkan Informasi yang benar ya Rencananya Video ini Akan saya share Buat Ke teman-teman Yang menawarkan Uang gulden Tapi Belum mengetahui Jika gudennya Tersebut adalah Uang replika Atau uang souvenir Saya memaklumi hal ini Karena kembali lagi Tentang Keterbatasan informasi Jadi teman-teman Jika ingin Dapatkan informasi Lebih banyak Soal uang kuno Atau informasi Numismatik lainnya Teman-teman bisa Subscribe channel ini Channel kabar kuno Di sini Nanti teman-teman akan Mendapatkan informasi Uang-uang apa saja Yang sedang dicari Colektor Atau Mendapatkan informasi Mengenai Harga-harga Uang terupdate Teman-teman bisa Subscribe channel ini Mohon maaf Buat teman-teman Yang penawarannya Saya tolak Karena uang sebut Bukan uang gulden asli Uang gulden asli Seperti ini ya Ini yang 2,5 gulden Ada yang 1 gulden Juga Ini 1 gulden Setengah gulden Ini Setengah gulden Oh maaf Ini seperempat Yang setengah mana Setengah Setengah gulden Mana ya Setengah gulden Ini 1 gulden Setengah gulden Ini setengah gulden Ada yang Seperempat gulden Ini ya Seperempat gulden Lebih kecil lagi Ada yang Paling kecil adalah 1 Seper Sepuluh gulden Nah Ini Tapi Kebanyakan Yang Di Replika Atau Dijadikan sepenir Adalah Uang 2,5 gulden Yang bergambar Ratu behelmina Ataupun Juga ada Yang Bergambar Raja Wilhelm Nah Uang gulden Ini juga Banyak Yang mencetak Replikanya Juga menghimru Pada teman-teman Supaya Lebih berhati-hati Jika menawarkan Uang Kepada kolektor Belum tentu juga Nanti Kolektor sebut Bisa memahami Latar belakang Sang penjual Tersebut Jadi Mending Melihat Informasi Terlebih dahulu Sebelum menawarkan Kepada kolektor Takutnya Terjadi Salah paham Ela-yela Nanti Di media sosial Oke Gitu aja Terima kasih Seram hangat Melisimatic 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 Terima kasih